Halo Nani, selamat datang di seri terbaru KJN Indomea, Taksi! Terima kasih telah menonton! Sejak tahun 2002, sudah sekitar 18 tahun! Saya langsung diminta oleh KJRI dan sampai saat ini saya tetap setia Setia dengan budaya Indonesia untuk merestarikan budaya Indonesia, salah satunya adalah bahasa Tapi sebenarnya awalnya waktu KJRI awalnya itu, apa sih yang Sherry? Saya mau beri pagi deh jadi pengajian, awalnya kenapa ya? Awalnya karena saya pikir wah ini suatu kesempatan baik untuk bisa Waktu itu kan saya baru datang dari Indonesia dan saya datang waktu itu tahun 2000 Dan saya pikir suatu kesempatan baik buat saya untuk bisa mengenal juga orang-orang asing yang ikut ke kursus bahasa Indonesia Waktu itu mereka belum bisa bahasa Indonesia dengan baik Sebenarnya adalah rahsia nasionalitas saya yang tinggi cender Indonesia merdeka Indonesia merdeka Pokoknya kamu berikan sebisa mungkin, berikan semaksimal mungkin untuk masyarakat dari berbagai suku, dari berbagai etnik Semaksimal mungkin supaya budaya Indonesia bisa dikenal di masyarakat dari Indonesia Jadi ibu Sherly udah ngajar dari tahun 2002 Sedangkan ibu Sherly sendiri datang ke Kalidarnya baru dari, atau sejak tahun 2000 Baru 2 tahun di negara bagian Perancis Tapi udah ngajar bahasa Indonesia sama orang asing Perancis gitu ya Kalau dari muridnya nih ibu, murid-murid ibu selama ini siapa aja sih ibu? Kalangannya maksudnya? Kalangannya gitu ibu Kalangannya banyak orang Perancis, banyak sekali ibu-ibu Ada orang anak juga, ada orang Indonesia yang belum bisa berbahasa Indonesia Orang Indonesia yang mahir disini Dan kebanyakan mereka tertarik dengan bahasa Indonesia karena mereka punya bisnis di Indonesia Atau punya istri orang Indonesia Atau punya keluarga di Indonesia Dan mereka ingin bicara Jadi ada tujuannya? Tujuannya macam-macam Ada yang untuk bertemu dengan keluarga disana Supaya bisa bicara bahasa Indonesia yang baik Ada yang karena mereka menyadari bahwa Oh ini adalah akar budaya saya Saya harus bisa bicara bahasa ibu Itu yang mereka cari Orang-orang malam Indonesia yang lahir di Inggris Jadi gak cuma orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia Ada juga keturunan Indonesia Memang di dalam lahir itu dia belum bisa bahasa Indonesia Dan dia mau belajar bahasa ibu ya ibu ya? Iya, karena dia mendengar kakek neneknya bisa bicara bahasa Indonesia Tapi orang tuanya sendiri tidak bisa Dan dia sendiri belum bisa Untuk kembali ke Indonesia menemui keluarga disana Supaya bisa berpaksa dan berkomunikasi dengan anak-anak Pasti Tapi kalau misalkan lihat dari latar belakang mereka Terus apalagi yang untuk antara sekarang nih Yang oleh saya lihat banyak banget Ada yang udah tua Ya Sinan Ada yang bayan dun Ada anak kecil Ada anak muda yang masih anget-angetnya Tantangannya apa sih? Tantangannya Apakah nanti ada senangnya? Ada sedihnya? Apa sih? Suka-dukanya gitu ya Iya bener Suka-dukanya mengajar dengan berbagai kalangan, umur gitu ya Saya ambil sukanya aja ya Jadi ibu ngajar enjoy ya? Enjoy Jadi kalau saya mengajar saya bikin supaya tidak menutup dan tidak membosankan Supaya mereka itu enjoy dan kerasan di kelas gitu loh maksudnya Kalau cuma saya kasih teori terus gitu Mereka bosan Iya kan? Dibosan nyaman Mungkin kadang-kadang saya beri cara totokromo gitu Totokromo orang Indonesia orang Jawa itu kan gimana? Atau orang Indonesia pada umumnya Tidak hanya bahasanya saja Tapi juga cara hidup Dan sempat satu Indonesia Ala Indonesia Karena kalau mereka ingin pergi ke Indonesia Pengen pindah ke Indonesia Hanya bisa berbahasa Tapi tidak bisa berdekah laku dan merusupan sakit Indonesia Itu gak ada yang lain ya kan? Jadi belajar sama ibu Sherry dua hal Belajar bahasa Indonesia sekali Ada juga Kadang-kadang saya bilang juga sejarah Etika Iya etika Kadang-kadang sejarah Kenapa bahasa Indonesia kok seperti ini? Kapan Indonesia merdeka? Bagaimana perjuangan Indonesia bisa sampai setengah ini? Jadi bukan guru sejarah Eh guru bahasa aja nih guru sejarah juga Oh in one Saya berpikir bahwa promosi budaya yang dibawa oleh KJRI Itu harus kita bawa Kita sampaikan ke murid-murid Promosi budaya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sejarah Jadi mereka tahu daerah pulau-pulau bagaimana Spesialisasi dari setiap daerah Makanan itu saya ajarkan juga Terima kasih ibu Tari juga saya ajarkan Seni Seni musik juga saya ajarkan Jadi mereka tahu tidak hanya bicara bahasa Terakhir nih ibu Ibu Sherry kan selain mengajarkan bahasa Sekaligus mengajarkan etika Mengajarkan sejarah Indonesia Sobat santun Apa harapan ibu untuk kelas ibu ke depannya? Saya seru sekali kalau banyak murid-murid ya Sebenarnya Kak Jerry sudah mengadakan pengumuman Tapi sayang kadang-kadang mereka tidak banyak orang yang melihat di Facebook Tidak banyak orang yang melihat di surat kabar Jadi banyak yang tidak tahu Nah bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia Silahkan monggo Pintu masih tetap terbuka setiap hari selasa sore Sementara ini sampai akhir tahun Dan nanti tahun depan mungkin kita dua kali seminggu Sementara ini selasa sore dari jam 6 sampai jam 7.30 malam Terima kasih banyak ibu Sherry atas waktunya Terima kasih Terima kasih Kak Jerry Nah sekarang kan kita udah pas duit bulan Ini hari kursusnya ibu Sherry nih Iya betul Kita mau ini Boleh gak sih kita ikut di Udah jamnya juga nih ibu ya? Boleh, boleh ya Yuk kita ikut Ayo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini yang tingkat 1 Tingkat 1 Tingkat pemula ya Tingkat pemula mereka sedang mengerjakan PR Temanya adalah kata keterangan waktu Mbak ucapkan selamat malam Selamat malam Ini Natalie sedang mengerjakan PR Paju di papan tulis Natalie Dan ini kebetulan tingkat 2 malam ini ada beberapa yang tidak masuk karena mereka sakit Kan musim dingin ya disini lagi musim dingin Selamat malam Morit morit Perkenalkan nama saya Valeri Saya sudah belajar bahasa Indonesia sejak 2 tahun yang lalu Saya sudah pergi ke Bali 7 kali Saya sangat menyongkai khalau Bali Terima kasih Perkenalkan nama saya Jean-Louis Saya sudah pensiun Saya tarik oleh masyarakat Indonesia Karena sepanjang sejara Caledonia Baru Masyarakat Indonesia di Caledonia Baru Selalu berparticipasi untuk pembangunan ekonomi Apalagi saya tarik oleh negara Indonesia Negara besar di daerah Asia-Pacifik Di sana Tinggal sekitar 300 juta Penduduk Dengan Dengan Budaya Beragam Yang tersebar Di berbeda pulau Chontonya Jawa atau Bali Oleh karena itu Oleh karena itu Pada tahun 2017 Saya sudah memutuskan Belajar bahasa Indonesia Dan mungkin beberapa tahun yang akan datang Dan Rencananya Saya akan Pindah ke Indonesia Terima kasih Untuk Perhatian Anda Dan Sampai jumpa Ayo Belajar Bahasa Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Nah Seru kan Suasana kelas Kursus Bahasa Indonesia Di Kajak Erinomea Buat Monami Yang mau ikutan Belajar Bahasa Indonesia Juga Jangan lupa ya Datang ke Kajak Erinomea Kursus Bahasa Indonesia Setiap hari selesai Mulai jam 6 sore Sampai jumpa Di episode Maksudnya Dadah willen Assalamualaikum